Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa 7 saham bagus calon uptrend Yang harganya ternyata belum naik tinggi dan juga sangat menarik untuk kita watchlist Nah jadi sebelum lanjut, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham Karena semua keputusan investasi berada di tangan masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Oke guys, selanjutnya kita akan langsung analisa saham pertama yaitu saham Bird Yaitu PT Bluebird TBK guys ya Untuk saham Bluebird ini memang cukup sideways ya Tapi setelah dia bagi dividen, kita melihat untuk saham Bluebird ini sudah mulai naik lagi guys Dari area terendahnya di 1.450 bisa langsung naik lagi dan kembali ke area sideways sebelum pembagian dividen Sekitar 1.500 sampai 1.530 guys ya Jadi untuk Bluebird juga sedang mengetes di MA50 nya Dan untuk Bluebird di hari Jumat kemarin ya ada normal akumulasi dengan kenaikan 0,99% di level 1.525 per lembar sahamnya Tapi ya dari top 5 ternyata ada big akumulasi Kita cek ternyata investor asing mayoritas masuk akumulasi Seperti AK masuk 153 juta Lalu BK 146 juta Dan PD 123 juta guys ya Lalu ada YPY, UDR dan juga AI yang terpantau akumulasi CC juga masuk Jadi untuk Bluebird saya rasa ini sudah sangat menarik ya untuk pergerakan harga sahamnya Meskipun masih sideways ternyata investor asing sudah mulai akumulasi Seperti itu Nah jadi saham Bluebird ya ini adalah saham yang cukup downtrend guys ya Dan juga memang sedang ada kasus sengketa kepemilikan saham ya di saham Bluebird ini Ya jadi kita doakan lah semoga kasusnya cepat selesai dan cepat menemukan titik terang ya Karena saham Bluebird ini adalah termasuk salah satu perusahaan yang kinerjanya sebenarnya bagus gitu ya Tinggal kita lihat saja nanti di kuartal 2 2004 Apakah laporan keuangan dan juga laba bersihnya itu ada kenaikan atau tidak Jadi kalau misalkan teman-teman mau menghitung upside dari kenaikan saham Bluebird ya Karena sempat naik juga nih ke level 2400 Untuk saham Bluebird ya Sempat turun juga Bottoming sampai di 1450 Jadi dari harga saat ini ya Untuk upside-nya ini sebenarnya sangat tinggi guys Kalau misalkan sampai all time high ya Di 1430-1440 Kalau misalkan mau all time high lagi gitu ya Oke lah kita ke 2450 Nah berarti ada upside sekitar 60% guys Di saham Bluebird ya Jadi untuk saham Bluebird kita lihat juga memang sudah turun cukup dalam ya guys ya Dan kemungkinan besar secara weekly time frame Ini juga sudah oversold Tapi untuk daily-nya memang sudah ada kenaikan dari area oversold-nya Seperti itu Jadi untuk saham Bluebird akan kita watch list ya guys ya Dan ketika ada kenaikan nanti Teman-teman bisa merasakan cuan juga dari capital gain-nya Seperti itu Silahkan lakukan analisa kembali ya Terhadap fundamental saham Bluebird ini Dan memang saya lihat memang untuk Bluebird ini fundamentalnya cukup bagus Dan dia juga rutin bagi dividen Jadi tidak ada salahnya ya Kita mengkoleksi saham-saham yang masih di bawah Dan belum naik juga gitu guys Kita lanjut ke saham Demas Untuk Demas ini Ada kenaikan ya di hari Jumat kemarin 1,29% di level 157 per lembar saham guys ya Dan mencoba untuk naik lagi Setelah dia ada bottoming sampai di 144 per lembar saham Dekat dengan area support satunya Dan untuk Demas bisa kembali naik tanggal 21 Juni 2024 Sekitar 6,8%an Setelah dia confirm tidak bagi dividen untuk final 2024 Nah jadi untuk saham Demas ini kan bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun Yaitu di pertengahan tahun ya Biasanya di bulan Juni Dan juga di akhir tahun biasanya di bulan Desember Nah tapi untuk bulan Desember nanti Kita belum tahu ya apakah Demas ini Dia akan bagi dividen interim atau tidak gitu guys Tapi ya banyak yang berspekulasi dan juga berharap Bahwa Demas bisa kembali bagi dividen di bulan Desember nanti Lalu kita lihat untuk akumulasi distribusinya di hari Jumat itu netral Ya tapi gak tahu kenapa ini gak bisa dibuka guys ya Kita gak bisa lihat siapa yang akumulasi dan juga distribusi Tapi dari tanggal 5 Juli dari volume transaksinya ini hijau terus Gitu guys ya Apakah memang ada akumulasi nih sejak tanggal 5 Juli 2024 Ya kalau misalkan kita coba flashback guys ya Sampai di Jumat 5 Juli Ternyata sebenarnya ada normal distribution Ya dari PD, YP, RX, CP Tapi investerasinya terpantau masuk Ya jadi hanya di hari Jumat kemarin aja nih kita gak bisa buka broker summary-nya Jadi untuk Demas ternyata dari tanggal 5 ya Kalau misalkan kita menghitung dari area dojing ya Tanggal 5 ini Ternyata investor asing mayoritas masuk Meskipun masih ada distribusi Seperti itu guys Jadi KZ, CCZ, PBK, YUDR terpantau masuk ya di saham Demas Dan apakah Demas punya potensi naik? Ya punya ya guys ya Karena fundamentalnya masih sangat bagus ya guys ya Profitabilitasnya juga oke Hanya saja masalahnya hanya di dividen Jadi karena fluktuasi harganya tidak terlalu signifikan Dan biasanya dia juga lama sideways-nya Karena banyak yang hold hanya untuk dividen investing gitu guys ya Jadi untuk saham Demas Kita akan coba pantau nanti perkembangannya pada kuartal 2 2024 ini Apakah laba bersihnya ada kenaikan atau tidak Itu pun belum tentu Demas bagi dividen di bulan Desember ya Tapi kita berdoa saja Semoga Demas bisa kembali bagi dividen gitu guys ya Kita lanjut membahas saham BTPS Nah untuk BTPS juga kita melihat ya Sudah ada double bottom Tapi yang menarik dari BTPS ini Ini kan segmen perbankan di segmen ultra mikro gitu guys ya Jadi kalau BBR itu kan segmennya dia mikro ekonomi Ya untuk UMKM dan lain-lain Nah BTPS ini di bawahnya lagi Di bawahnya segmen UMKM gitu guys Jadi ya untuk kelompok yang ibaratnya apa ya Ya pokoknya di bawahnya UMKM lah Jadi untuk resiko gagal bayarnya itu lebih tinggi BTPS sebenarnya Dan kita pun akan melihat ya di kuartal 2 nanti apakah laba bersihnya akan ada pertumbuhan atau perkembangan atau tidak Kalau misalkan laba bersihnya turun dan semakin tertekan Wah BTPS ini harga sahamnya berpotensi turun Tapi sebaliknya jika laba bersihnya BTPS ini bisa rebound bisa bangkit lagi Maka BTPS ada potensi untuk reversal seperti itu Karena ya teman-teman tau lah ya BTPS ini kan saham yang sudah downtrend dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu guys Jadi selain dari teknika rebound ya teman-teman tidak bisa cuan hanya dengan buy and hold saham BTPS Jadi hati-hati guys ya Hati-hati ketika teman-teman membeli saham BTPS ini Ya meskipun kita melihat adanya potensi Tapi kita tetap butuh konfirmasi dari laba bersih dan juga kinerja perusahaannya Kalau kinerja laba bersihnya membaik Yang berarti kan kita juga mulai melirik lagi saham BTPS Jadi BTPS sampai di harga saat ini sudah mengalami kenaikan 19,95% guys ya Dan untuk BTPS ada kenaikan di hari Jumat kemarin 0,42% Ke level 1205 Tapi ada normal distribution nih dari OD ya 866 juta Dan ZP 553 juta Tapi JP Morgan lagi-lagi masuk akumulasi di saham BTPS seperti itu Jadi cukup menarik guys ya untuk saham BTPS ini Tapi kalau untuk saya pribadi sih saya masih menunggu Rilis laba bersih dan laporan keuangan untuk kuartal 2 2024-nya Kita lanjut ke saham MAPA Untuk MAPA kita melihat juga masih punya potensi ya untuk bisa rebound Karena di beberapa minggu terakhir ini cukup sideways Meskipun sudah naik ya dari area bottoming Di support satunya di 680-an Dan sempat naik juga ke area pivot di 778 Tapi dia gagal ya guys ya untuk break di area pivotnya Dia masih turun dan terkoreksi Bahkan di hari Jumat kemarin juga masih ada koreksi 3,36% Di level 720 Jadi untuk buy on weakness MAPA ya bisa di sekitar 680-700an guys Ini akan sangat menarik ya jika MAPA laba bersihnya ada kenaikan pada kuartal 2 Kemungkinan bisa rebound lagi Karena ini juga salah satu saham yang juga downtrend ya guys ya Dari harga 1.100-an turun sampai di 680 Dan untuk penutupan hari Jumat kemarin di 720 Kita cek untuk MAPA cukup netral ya akumulasi distribusinya Tapi investor asing sudah ada yang akumulasi Ada ZP dengan akumulasi 3,9 miliar Lalu YU 2,2 miliar Lalu ada CC dan KZ masing-masing 1,7 dan 1,5 miliaran Ada BB, DX, NI, YP yang terpantau distribusi Tapi saya melihat memang ini akumulasinya sudah lumayan menarik ya guys ya Meskipun ada investor retail yang juga melakukan buy on weakness Seperti itu Saham MAPA saya rasa masih layak untuk dipantau Apalagi jika balik lagi ya ke area bottomnya Di 700-680 kemungkinan akan menjadi area double bottom Seperti itu Kita lanjut ke saham ERA guys Untuk ERA Jaya Swasembada TBK Ternyata di hari Jumat kemarin ada kenaikan 1,58% Di level 386 per lembar saham Dan di 4 hari terakhir kita melihat juga cukup sideways ya guys ya Sudah naik dari area bottoming di 3,70 Dan terpantau ada double bottom ya Meskipun sempat ada higher low juga nih Di 3,74 Jadi untuk ERA Jaya ya guys ya Ini juga saham yang sempat turun juga nih Dari area tertinggi di 4,86 Ke level 300-an ya guys ya 3,80-an Jadi untuk ERA sudah cukup menarik ya Karena sudah sideways cukup lama juga Dan ada normal akumulasi dari top 3-nya Yaitu dari AZ, YP dan juga AK Paling besar akumulasi dari AZ 1,9 miliaran ya guys ya Di saham ERA Jaya Jadi untuk ERA Jaya juga akan saya pantau ya Akan kita watch list ya Siapa tahu ERA Jaya punya potensi untuk Naik lagi dan break di MA50 ya Sekitar 3,90-an Seperti itu Kita move ke saham Bayu guys Untuk Bayu Bayu Buana TBK Ada kenaikan di hari Jumat 0,78% Yang di level 1,300% dan masih berada di bawah support satunya guys Jadi untuk Bayu ini Meskipun di hari Jumat kemarin ada kenaikan ya Sedikit kenaikan Tapi ada sedikit distribusi nih Dari rata-ratanya Itu dari CC guys ya Masih distribusi 53 jutaan di saham Bayu ini Tapi kita lihat ternyata stokasinya masih berada di area oversold atau Junujual Yang berarti Bayu juga sebenarnya punya potensi untuk bisa rebound ya guys ya Bisa tembus di atas supportnya dan menuju ke MA50 di 1,330 Kita akan me-watch list ya saham-saham ini yang ibaratnya IHSG nya sudah naik Tapi saham ini masih belum naik ya Serata-rata ya belum naik signifikan lah Untuk yang terakhir kita akan bahas saham XL Untuk XL Aksiata Ya guys ya di hari Jumat kemarin ada kenaikan tipis 0,44% ya Di level 2280 Untuk XL sendiri memang dari berita ya guys ya Dari kinerja Saya sih cukup tertarik ya dengan saham XL ini Meskipun memang sudah overbought juga dan sudah ada kenaikan gitu guys Tapi memang masih mengetes di MA50 nya Untuk XL cukup netral di hari Jumat kemarin ya guys ya Dan kita lihat juga cukup volatil di beberapa hari terakhir Di 3 hari terakhir ya guys ya Dia cukup volatil sempat naik sempat turun ya Tapi closingnya di tengah-tengah Lalu ada akumulasi nih dari investor asing ya Beberapa ternyata sudah masuk akumulasi terutama di hari Jumat Ada YU, BK dan juga KZ yang terpantau akumulasi Paling besar itu YU CGS, CIMB sekuritas masuk 13,6 miliar Di saham EXCL Seperti itu guys Jadi untuk XL cukup menarik ya Meskipun kita tidak buy on weakness banget ya Tidak buy on bottom di level 2000an ya Itu di 14 Juni 2024 ya Karena di bulan Juni teman-teman juga tahu ya Bahwa IHSG itu masih mengalami bottoming Jadi untuk XL 19 Juni mulai ribuan lagi dari area oversold nya Dan bisa naik sekitar 2,4% Memang kenaikan XL ini cukup bertahap Dia pun cukup volatil di daily nya Jadi untuk XL teman-teman yang mungkin mau buy on breakout ya GCMA 150 ini cukup menarik Upset nya sampai di 2600an ya untuk targetnya Ya masih adalah sekitar 16,18% Dan kita pun akan melihat nanti kinerja laba bersih pada kuartal 2 nya Untuk saham-saham yang tadi kita bahas termasuk XL Apakah ada kenaikan atau tidak Karena jika sahamnya ini laba bersihnya bagus Dan juga ada kenaikan, ada pertumbuhan Maka sahamnya juga berpotensi Akan mudah naik dan akan terapresiasi oleh market Seperti itu Apalagi teman-teman juga tahu kan Bahwa IHSG ini sudah mulai rally lagi nih Jadi untuk saham-saham bagus Saya cukup yakin bahwa harga sahamnya pun Akan naik ketika nanti laba bersihnya naik Oke guys jadi 7 saham yang akan kita masukkan ke dalam watchlist ya Saham yang masih underperform Yaitu adalah saham BERT atau PT Bluebird Lalu ada DEMAS, PT Pura Delta Lestari TBK Ada BTPS ya guys ya Lalu ada saham MAPA ERAJAYA Lalu ada BAYU Dan juga EXCL Seperti itu Oke guys jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar Terima kasih sudah menonton channel IQ Saham Semoga video ini bermanfaat